Dilema menggawati dan nasib PDP antara kedekatan darah dan keinginan masyarakat, dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta. Saya katakan adalah pertemuan Ibu Megan dengan Pak Jokowi itu bukan satu hal yang baru, memang beliau berdua rutin melakukan pertemuan. Tentu saja pertemuan itu karena kedua tokoh itu adalah pemimpin bangsa saat ini, yang dibahas adalah masalah-masalah strategis bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira kalau kita lihat dari pertemuan yang begitu sangat lama, Pak Jokowi, sambil memandang indahnya Gunung Salak di Kabupaten Bogor itu, beliau berdua sedang melihat bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana manuver dari partai-partai lain. Karena hanya PDP perjuangan, kalau kita lihat misalnya beberapa DPW dari dia melakukan deklarasi terhadap Owo. Kalau kita lihat kemarin, di hari ini ada pertemuan dari Ibu Megan dengan Pak Jokowi ataupun di level partai. Di sini kan memang Mbak Wan ditugaskan untuk kemudian melakukan safari politik oleh Ibu Megan untuk melakukan pertemuan politik. Kemarin dilakukan juga dengan Mas Erwanda. Memang saya memiliki diri ya, Pak yang bertemu ini bukan hanya Mbak Wan, pertemuan politik tapi dilakukan juga oleh Ibu Megan dengan Pak Jokowi. Ketua Umum PDP Megawati Sukarno Putri, pusing dan dilema antara menjatuhkan pilihan kepada anak perempuannya Puan Maharani atau kadernya Ganjar Ranowo. Lembaga survei Indonesia LSI DNIJA menyatakan aktabilitas kader PDP Ganjar Ranowo lebih tinggi 25,8 persen dibandingkan Puan Maharani 2,9 persen. Peneliti LSI DNIJA Fitri Hari mengatakan karena aktabilitas keduanya yang berbeda membuat Megawati Sukarno Putri sebagai salah satu King Michael tak kunjung menentukan pilihan. Megawati dihadapkan pada pilihan apakah akan mengusung Ganjar yang aktabilitasnya lebih tinggi atau tetap menyiapkan Puan Maharani, apalagi waktu menuju pemilu tinggal 14 bulan lagi. Menurut Fitri, kondisi dilematis pertama yang dialami MEGA adalah kemungkinan koalisi PDIP dengan Prabowo Sugianto dari Gerindra. Dalam survei LSI disebut, Prabowo memiliki aktabilitas 23,9 persen. Tokoh-tokoh ini yang dianggap sebagai rada caplas atau cawapres dari PDIP hari ini, kata peneliti LSI DNIJA Fitri Hari dalam pemaparan hasil survei LSI secara daring selasa 20 Desember 2022. Akan tetapi, MEGA dinilai enggan jika Puan ataupun Ganjar menjadi cawapres bagi Prabowo. Dia memiliki pilihan lain untuk meninggalkan Prabowo dan mengusung kadernya sendiri sebagai cawapres. Dilema kedua, jika MEGA akhirnya menyerahkan Puan sebagai cawapres untuk Prabowo, maka besar potensi bagi Ganjar akan dipinang oleh partai lain sebagai cawapres. Dilema ketiga, jika menyerahkan Ganjar sebagai cawapres bagi Prabowo, bukankah aktivitas Ganjar lebih tinggi dan PDIP hari ini lebih besar dibanding Gerindra, kata Fitri. Menurut Fitri, sangat tidak mungkin jika PDIP mengusung Ganjar sebagai cawapres dan menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya, karena sejak awal Gerindra sudah menegaskan mengusung Prabowo sebagai cawapres. Jika Ganjar dipilih maju sebagai cawapres PDIP, maka dilemanya terdapat di cawapres, karena mustahil Prabowo yang menjadi cawapres, mustahil juga dari PKS, Demokrat, dan Nasdem, karena mereka sebagai partai oposisi, sedangkan PDIP partai posisi, jelasnya. Karena itu pilihan tersisa bagi PDIP adalah mencari wakil dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, dengan menjadikan Air Langga Hartarto sebagai cawapres. Selain Air Langga, ada Muhammad Iskandar alias Caiming dari BKB yang bisa sebagai cawapres. Dilema Megawati, Relakan Ganjar atau Kuan jadi cawapres Prabowo? PDIP perjuangan hingga kini belum memutuskan siapa bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Lembaga Survei LSI DMIJA, ada empat dilema yang dihadapi oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDIP sebagai G-Miker. Salah satunya yakni membuat kader PDIP menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Sipianto atau membuat kader PDIP maju sebagai cawapres. Hal ini lantaran Prabowo merupakan cawapres yang dideklarasikan oleh Partai Gerindra. Namun dilema lainnya, jika PDIP menyerahkan Puan sebagai cawapres Prabowo, Ganjar kemungkinan akan dipinang partai lain sebagai cawapres. Simak informasinya. PDIP perjuangan hingga kini belum memutuskan siapa bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menurut lembaga survei LACDNIJA, ada empat dilema yang dihadapi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai kingmaker. Salah satunya yakni membuat kader PDIP menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Sipianto atau membuat kader PDIP maju sebagai cawapres. Kali ini lantaran Prabowo merupakan cawapres yang dideklarasikan oleh Partai Gerindra. Namun dilema lainnya, jika PDIP menyerahkan Puan sebagai cawapres Prabowo, Ganjar kemungkinan akan dipinang partai lain sebagai cawapres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!